Halo selamat datang di play with me permainan anak-anaknya minggu lalu saya sudah memperkenalkan permainan ini glow in the dark slime yang mana slime ini akan bercahaya dalam tempat yang gelap kemarin saya sudah menunjukkan kalau kita punya yang warna biru dan yang warna hijau tapi hari ini kita hanya mencoba yang warna biru dan slime ini harus bercahaya dalam kegelapan kita membutuhkan sekitar 236 ml air hangat dan kemudian baskom karena kardusnya ini sangat kecil dan ini hanya untuk sebagai tempat penyimpanan dan kita juga membutuhkan sendok dan sekarang kita akan mencobanya saya masukkan slime warna biru ini dan kemudian air hangat dan ya sekarang kita akan mencampurnya atau saya mencampurnya sekarang ya dan slimenya sudah hampir jadi tapi ini hampir keras dan dia tidak mencair seperti slime di sini saya hanya menaruhnya sekitar hanya 50 ml buka saya tidak menaruh tadi 236 tapi hanya 50 ml tapi ya hasilnya ini sangat fast atau sangat keras tapi tidak lebih tidak seperti slime saya akan mencoba menaruh sedikit air lagi mungkin dia akan mencair atau akan membentuk seperti slime yang sebenarnya ini dari konsistennya sepertinya lebih ke arah gel ya saya menaruh air lagi dengan harapan dia bisa mencair seperti slime atau membentuk slime dengan baik tapi sepertinya ini sudah end jadi dia tidak membentuk slime lagi ini sudah bentuk yang terakhir dan ini lebih ke arah intelligent knit dan ini seharusnya lebih bukan lebih tapi akan bercahaya di dalam kegelapan sebentar saya akan mencobanya ya slime ini tidak mengambil air hangatnya lagi ya dan sekarang saya masukkan slime ini ke kardusnya dan saya akan menaruh di tempat yang gelap ya sekarang saya sudah menutup semua lampu dan saya menaruh slimenya di dalam kardusnya dan seperti yang kalian lihat dia bercahaya dengan bagus yang ini tidak terlalu kelihatan tapi kalau kita sangat gelap maka dia akan bercahaya dengan bagus ya jadi dia berfungsi dengan baik walaupun ini bukan seperti slime tapi lebih ke intelligent dan dia ini tidak elastis dia benar-benar sangat kalau kita menarik dia langsung robek dia langsung robek ya dan dia bisa di ya dia ini agak sedikit elastis tapi tidak se elastis atau fleksibel intelligent knit mungkin kalian mau kalau saya akan membuat yang warna hijau mungkin yang hijau berfungsi dengan lebih baik dan ya ini dari aromanya dia sangat netral dan ya mungkin yang warna hijau harus saya taruh sekitar 236 ml seperti buku petunjuknya bukan hanya 50 ml dan ya saya harap kalian menyukai video ini jika kalian suka silahkan di like jika ada komentar saran atau ide silahkan tulis di kolom komentar mungkin kalian bisa menulis apakah saya harus membuat slime yang lain dan masih banyak lagi video dari kami silahkan berlangganan atau mengunjungi website kami sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati